Kita ke informasi lain, Pemirsa Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengimbau masyarakat menghindari makan bersama. Imbauan itu demi mencegah penularan COVID-19, dimana saat makan bersama orang pasti melepas masker. Apa saja yang harus dihindari saat makan dan apa saja tips jika harus makan bersama? Kita lihat laporan dari Nadia Huta Galung dan Adini Alisa dari Pujasera Blok S, Jakarta Selatan. Makan nggak makan asal kumpul adalah pepatah lama yang saat ini harus kita tinggalkan selama masa pandemi COVID-19. Nah saat ini sudah memasuki jam makan siang dan karena saat ini saya sedang bekerja, maka mau tidak mau saya harus makan bersama dengan orang lain di tempat terbuka. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita hindari dan juga ada beberapa tips yang harus kita lakukan saat kita makan bersama orang lain di tempat makan. Ayo kita lihat satu persatu. Penularan COVID-19 terjadi melalui carian droplet atau aerosol yang masuk melalui hidung, mulut, dan mata. Karena itu selalu ada celah yang memungkinkan penularan COVID-19 apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan 3M. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Menardo mengatakan di masa pandemi COVID-19 sebaiknya masyarakat menginjari makan bersama dan memilih makan sendiri di rumah untuk menjaga cara yang terpisah dari orang lain. Imbauan ini disampaikan Doni Menardo untuk mencegah penularan COVID-19 di mana di saat makan bersama, masyarakat pasti melepas masker dan tak jarang berbicara ketika makan. Ketika makan di tempat makan, Anda harus memilih tempat dengan kapasitas orang yang sedikit, yaitu hanya seperempat dari kapasitas ruangan dan juga memilih tempat makan yang terbuka atau outdoor. Dan juga tetap menjaga jarak, yaitu dengan jarak 1,5 meter hingga jarak 2 meter. Dan tentu saja tidak boleh membuka masker ketika Anda makan. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga durasi makan Anda, yaitu hanya sekitar 30 menit lamanya. Penanggapan saya sih masalah makan bersama sebenarnya ya kalau untuk musim-musim pandemi kayak gini sebenarnya asalnya harusnya nggak bisa, nggak boleh. Itu diperketat banget soalnya, dijaga sama keamanan dijaga. Kalau setiap ada gerumunan atau ada makan-makan bersama itu diusir. Karena takutnya semakin banyak yang berwabah, penyakit ini semakin menular banyak, lebih banyak gitu. Masalah protokol kesehatan sih di belas itu terjaga banget. Semua orang makan itu harus pakai masker, jaga jarak terutama, terus ceritangan terutama. Terus yang itu mulai-mulai sekarang-sekarang aja udah ada perubahan lagi. Lebih parah lah hitungannya ya kan. Nggak boleh makan di tempat, harus makan di mobil atau dibungkus. Itu berapa minggu kemarin, kalau minggu sekarang lebih parah lagi. Udah sama sekali nggak boleh makan di meja. Jangan personal juga, kecuali siang ini jam 9 sampai jam 8 boleh lah makan. Selain itu masyarakat juga diminta untuk memilih tempat makan yang mengerapkan dan menyediakan fasilitas protokol 3M dengan ketat dan lengkap. Di antaranya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan sabun dan ada mengalir, menggunakan masker ketika hendak berbicara di saat makan dan jangan berbicara di saat makan, serta menjaga jarak 1,5 meter hingga 2 meter dari orang yang berada di sebelah atau yang berada di depan. Ternyata ada banyak hal yang masih harus kita perhatikan dan lakukan ketika kita ingin makan bersama di tempat makan. Tidaknya dengan tetap mengerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat dan juga tetap menjaga jarak, itu yang harus kita perhatikan ketika kita makan bersama di tempat makan. Nadia Utagalung, Adini Anissa, Berita 1, Jakarta.